Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel youtube RH Mantingan Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Khususnya kepada rekan-rekan honorer yang kemarin Sudah melakukan verbal ijasa S1 atau D4 Melalui info GTK Dan untuk mengetahui apakah proses verbal ijasa tersebut sudah berhasil atau belum Marilah kita simak tutorial ini sampai selesai Dan semoga tutorial ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya Di sini kemarin kita sudah melakukan verbal ijasa Dengan login di info.gtk.kemeribu.go.id Di sini kita memasukkan alamat email dan juga password yang sudah terverifikasi Atau akun dapodik yang sudah terverifikasi Di sini kemarin kita melakukan verbal ijasa Dengan menekan tombol kuning tersebut Melakukan verbal ijasa D1 atau D4 Di sini kita kemarin Menekan tombol kuning tersebut Menekan tombol kuning tersebut Seperti ini Sebentar Kemarin Saat melakukan verbal ijasa Kita sudah memilih nama universitasnya Dan juga program studinya Di sini kemarin Kita pilih atau Memasukkan perguruan tinggi kita Di mana tempat kita kuliah Ayah batra rekan Kemarin kita melakukan verbal Dua kali Ini kita masukkan Nama universitasnya Setelah itu kita pilih Jurusan atau program studi Nah di sini kalau tidak muncul Bisa ketikkan secara manual Pencarian manual Tetapi menggunakan kata clue Misalnya pendidikan guru Nanti akan muncul Disesuaikan dengan jurusan program studi kita Setelah itu kita masukkan Nomor name kita Di sini bisa Terkadang Ada kombinasi huruf dan angka Kita sesuaikan Sesuai yang tertera pada ijasa kita Setelah kita masukkan nama universitas Program studi dan juga name Kita melakukan pengecekan data tersebut Ya buat terkadang Sebelum kita melakukan Verbal ijasa ini Alangkah baiknya kita mengecek Di pd.d.ti Apakah ijasa kita sudah terdaftar atau belum Ya di sini ada name Ada nama Ada nomor seri ijasa Program studi dan nama universitasnya Kalau sudah sesuai dan cocok dengan yang ada pada ijasa kita Kita bisa langsung simpan Tetapi kalau tidak sesuai Jangan melakukan simpan data tersebut Nah ini setelah kita simpan Maka akan muncul Data sudah Di verbal pada 29 November Nah ini kemarin kita sudah Maka kita sudah berhasil melakukan Verbal ijasa Dan untuk mengetahui hasilnya Di sini ada tanggal masuk Tanggal lulus Setelah kita melakukan Verbal ijasa Demikianlah Cara memunculkan Nama program studi Yang belum muncul Saat melakukan verbal ijasa Semoga tutorial ini Bermanfaat buat rekan-rekan semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita geser ke bawah Pada jurusan program studi Nanti akan ada pemberitahuan Nah di sini Status verbal ijasa S1 atau D4 Nah ini ada status verbal kita Sudah selesai atau belum Di sini muncul atau ada Datanya tanggal verbal Tanggal berapa Ada nama dan lain-lain Nomor ijasa Kalau ini sudah benar Kita tidak usah melakukan Perubahan lagi Kalau masih keliru Kita bisa mengajukan perubahan Dan kekeliruannya Kita laporkan ke kampus Kita tempat kuliah Supaya dibenahi Di BD Dikti Misalnya tahun kelulusan Atau tahun masuk Kalau masih keliru Kita bisa laporkan Ke kampus kita Tempat kuliah Untuk diteruskan Ke BD Dikti Ya di sini Ada status verbal kita Apakah sudah Selesai atau belum Ada pada di bagian bawah Paling bawah tersebut Ya buat rekan-rekan Kalau data keliru Saya ingatkan sekali lagi Kita bisa Melakukan perubahan Bisa melalui aplikasi Dapodik Atau kita Kalau misalnya Nomor seri jasanya Tidak sesuai Dengan di yang tertera di BD Dikti Kita bisa melaporkan Ke kampus Tempat kuliah kita Supaya data tersebut Dibetulkan Dan benar-benar Sesuai Karena ini sangat penting Yang nantinya Kita gunakan Untuk pendaftaran P3K Bagi honorer Ya buat rekan-rekan Ya ini setelah diperbesar Seperti ini Ada tanggal verbal Nama pada ijasa Nomor seri ijasa Ini harus sesuai Dan benar Nama rindu mahasiswa Nama universitas Program studi Tahun lulus Terus yang paling bawah ini Ada status Status verbal Dan disitu Keterangannya Verbal selesai Atau kita sudah Berhasil melakukan Verbal ijasa S1 kita Buat rekan-rekan Demikianlah Cara mengecek Data verbal ijasa Semoga tutorial ini Bermanfaat Buat rekan-rekan Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah-rekan Terima kasih telah-rekan Terima kasih telah-rekan Terima kasih telah-rekan